Jadi ini masih gabung seperti ini, kita pisahkan satu-satu, bisa di pot, bisa di polybag. Oke, selamat datang di Taman Jika Labri Channel. Kali ini saya akan menjelaskan cara perbanyak pancing pentul atau pancingan. Pancing pentul ini bisa diperbanyak dengan tunas atas, tetapi di sini belum keluar, tunasnya masih kecil-kecil, belum bisa. Biasanya sehabis bunga ini, kalau bunganya sudah tua, itu akan keluar tunas atas. Tetapi yang akan saya jelaskan di sini, cara perbanyak dari tunas bawah dulu, dari bonggol bawah. Jadi pemisahan anakan dari induknya ke langsung ditanam. Langsung saja ini akan saya praktekkan di sini, saya cabut dulu. Jadi, karena ini jadi satu, kita pisahkan. Oke, ini kita cabut dulu ya, seperti ini. Mau saya pisahkan, tonton video sampai selesai agar tahu. Dan jangan lupa share, subscribe, like di channel ini agar bisa mengikuti video-video saya berikutnya. Sebelum saya pisahkan, ini saya pisahkan bunggol-bunggolnya. Ini saya garap dulu medianya. Karena ini saya tanam di tanah langsung ya. Ini kita perlebar. Jadi kita cangkul saja di sini. Jadi, dengan tanah yang gembur seperti ini, ini tanah merah, ini sudah cukup. Garap dulu lahannya, baru diperlebar. Kita tanam langsung saja, ditanam di sini. Oke, seperti ini. Dan ini peralatan juga komplit. Alat-alatnya seperti ini, yang buat tanam. Di sini kita pisahkan ya, agar kelihatan. Bisa pakai parang, bisa pakai pisau. Ini jadi satu seperti ini, kita pisahkan di bonggolnya. Bahkan bonggol bawah saja bisa hidup. Ini kita pisahkan seperti ini. Ini pisah satu-satu seperti ini. Karena ini masih gabung. Ini ya, pisah satu-satu. Nanti setelah sudah dipisah, itu akan lebih cepat keluar anakannya. Ini kita pisah seperti ini. Jadi, di selah-selahnya ini mudah sekali. Karena ini masih bergabung jadi satu. Satu rumpun. Ini seperti ini. Jadi, ini masih gabung seperti ini. Kita pisahkan satu-satu. Bisa dipot, bisa dipolyback. Ini bekas potongannya seperti ini. Jadi, di bawah itu jadi satu punasnya. Maka kalau dipisahkan seperti ini, akan cepat beranak lagi. Karena hidupnya sudah masing-masing kalau sudah dipisahkan. Oke, selanjutnya sebelum ditanam. Untuk akar-akar yang tua, itu bisa dikurangi dulu akar tua seperti ini. Jadi, yang penting ini ada bonggol bawahnya saja bisa hidup. Kita potong-potong ini akar tuanya. Nanti agar segera cepat, yaitu akar mudanya. Ini kita pastikan dipotong-potong seperti ini, satu-satu. Langsung kita tanam. Kita tanam dulu. Dibikin jarak agak jauh nanti agar tunasnya keluar, berimbun. Jaraknya agak jauhan. Karena nanti anakannya banyak ya. Jadi, kira-kira 10 cm. Untuk daun-daun yang tua bisa dibuang. Yang penting ada bonggolnya di bawah seperti ini, tanpa akar itu bisa hidup. Nanti akan tumbuh. Tanaman ini bagus di taman maupun di pot. Jadi, bentuknya sesuai selera. Kalau di taman, bisa dibikin bulat, bisa dibikin petak. Ini satu-satu seperti ini. Secara perbanyaknya. Ini sengaja dibikin jarak. Karena nanti anakannya agar banyak. Dan bisa ditambahin pupuk-pupuk kandang. Untuk penyiraman itu satu kali sehari. Cara tanamnya seperti ini. Jadi, dipisahkan yaitu anakan dari induknya. Ataupun rumpunan itu kalau dipisahkan itu nanti lebih cepat. Tumbuh anakannya lebih cepat dan lebih banyak lagi. Karena satu pohonnya itu sudah menyerap nutrisi masing-masing. Untuk perawatannya, rumput liar kalau ada dicabuti, disemprot, obat. Bila mana ada penyakitnya, ditambah pupuk, disiram satu kali sehari. Jadi, untuk perawatannya mudah sekali. Kalau mau dipangkas batangnya saja, ini masih tumbuh. Anakannya itu masih tumbuh kalau mau dipangkas semua. Jadi, nanti keluarnya akan lebih mudah lagi. Seperti ini cara kita memperbanyak yaitu pancing pentul dengan sistem pembelahan rumpun ataupun anakan dari induknya. Dan tanaman ini nanti juga bisa diperbanyak dari atas. Dari tunas atas seperti ini ada tunas sapis bunga itu ada keluar daun muda seperti tunas itu. Dan itu dipotong, ditanam bisa ya. Nanti semoga saya bikin videonya. Karena di sini yang di atas belum ada, tumbuh tunas atasnya belum ada. Sementara saya bikin yaitu dengan cara pembelahan yaitu anakan dari tunas bawah dari induknya dipisahkan lalu ditanam. Oke, sampai di sini informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi. Terima kasih.